Kejelasan Ivar Jenner dan Rafael Struik di Timnas U23 Indonesia versus Arab Saudi jelang Piala Asia. Para fans Timnas Indonesia akhirnya bisa bernafas lega terkait kejelasan Rafael Struik dan Ivar Jenner di Piala Asia U23 2024. Rafael Struik dan Ivar Jenner sudah berlatih bersama Shin Taeyong jelang laga Timnas U23 Indonesia versus Arab Saudi di laga uji coba jelang Piala Asia U23. Meski fokus utama Timnas U23 Indonesia adalah tiga laga grup A di Piala Asia U23 2024, mereka juga akan beruji coba dua kali terlebih dulu lawan Arab Saudi dan UEA. Ya memang walaupun ada dua laga uji coba, kita fokus lebih dahulu kedua pertandingan itu, ujar Shin Taeyong. Namun, fokus utama kita adalah pertandingan perdana melawan Qatar pada 15 April. Jadi ya fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain dan kekompakan mereka selama di dua laga uji coba nanti, imbuhnya. Sebagaimana diketahui, Timnas U23 Indonesia langsung memulai latihan begitu sampai di Uni Emirat Arab, Selasa, 2 April 2024. Pada latihan perdana Shin Taeyong memeriksa kondisi para pemainnya. Selain itu, ada kabar baik dari pemain Abroad yang mulai datang per Rabu, 3 April 2024. Timnas U23 Indonesia berlatih di Kompleks Alnas SC Dubai. Semua berjalan lancar, latihan perdana cuaca juga baik, kata Shin Taeyong dilansir dari laman PSSI. Kondisi para pemain pun juga baik. Tetapi beda-beda taktikal setiap tim dan warnanya pun berbeda. Sebenarnya pekerjaan rumahnya adalah itu, harus dijadikan satu, menjadi kompak. Dan fokus juga di situ apakah kita ini bisa menjadi satu dalam tim, tambahnya. Shin Taeyong juga memberikan kabar baik soal kedatangan para pemain Abroad. Rafael Struik dan Ivar Jenner dikabarkan akan datang hari ini, Rabu, 3 April 2024. Sementara itu, Marcelino tidak disebutkan oleh Shin Taeyong. Negitu juga Nathan Choeaon dan Justin Hubner yang belum jelas. Untuk Ivar Jenner dan Rafael Struik akan sampai besok, hari ini, arhan di tanggal 4, kata Shin Taeyong. Untuk Justin Hubner dan Nathan Choeaon sampai saat ini belum ada kepastian, jadi harus lihat situasi terlebih dahulu, tambahnya. Konfirmasi ini terlebih dulu dilakukan klub Ivar Jenner, FC Utrecht. Melalui laman resminya, FC Utrecht melepas Ivar ke tim Nas U23 Indonesia. Gelandang FC Utrecht dipanggil ke tim Nas U23 Indonesia, tulis FC Utrecht. Tim ini mengadakan 10 hari TC di Uni Emirat Arab untuk persiapan Piala Asia U23 2024. Turnamen ini akan dilangsungkan bulan ini di Qatar, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!